hai 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 hari ini kita mau main masak-masakan kita mau masak shabu-shabu karena udah kangen banget mau keluar nggak bisa tapi nah ini hari ini buat makan siang sekalian jadi mau tes cobain ini bumbu yang baru belum pernah cobain sih nih bumbu Tomyam terus ini ada daging sapi ada cabe rawit biar pedas ini ada jeruk nipis ada brokoli karena buat anak-anak jadi biar bisa makan juga ini ada pokok itu sini ada frozen food gitu tuh buat apa steamboot sabu-sabu gitu ini belinya di pasar banyak nah ini dagingnya emang beli yang udah di-slice gitu tuh ini aslinya panjang cuma saya potong-potong aja ya biar apa makannya enak Oke langsung aja yuk kita main masak-masakannya ya ya ini kita nyalain terus temperaturnya kita kurangin 120 aja terus kita tunggu sampai ini panaskan 12 air ini 480 mili ini tapi saya makanya 500 mili air ini dituangkan tambahkan udah udah nyamur saya nggak pakai tempatnya nyamur kayak ini ini nggak ada logo halalnya ya tapi kalau lihat dari komposisinya ini enggak ada yang aneh-aneh Insya Allah mudah-mudahan bismillah ya halal Oke nah ini udah mulai mendidih ya Baunya sih Tom yang banget Thailand banget Oke ini lanjut lagi ini udah mendidihnya sekarang kita masukin dagingnya ini ini ada 200 gram ini saya masukin semuanya ini saya tambahin kecap ikan 1 senok makan terus wah gila ini rasanya mirip sama yang di Thailand mungkin karena bumbunya Thailand tom yum jadi rasanya mirip sama yang nah ini kita masukin dagingnya kan tipis-tipis jadi cepet kita masukin sayur-sayurnya karena sayurnya kan cepet matang ini kalau suka pedas karena ini menurut saya sih nggak terlalu pedas kita tambahin cabai rawit ini otak-otak Singapur ya siapa yang udah kangen ngemol ini alternatif ya dan ini modalnya berapa ya ini tadi daging ini sekilonya saya beli 100 ribu ini cuma dipakai 200 gram jadi sekitar berapa tuh 25 ribuan 20 ribuan terus ini satu peknya tuh 15.000 isinya banyak ini udah saya pakai tiga kali pakai ini 20 ribu dan ini juga sama udah berapa kali pakai terus yang lainnya yang frozen food frozen food yang ini ini di belinya itu sekilonya 85 ribu tapi ini nggak ada sekilo dan ini masih nyisa banyak jadi modalnya tuh ya 100 ribuan tapi bisa makan sekeluarga bandingin kalau kita makan di resto yang ada di mall satu orangnya bisa sampai 200 ribu sama PPN itu satu orang satu orang tapi emang all you can eat jadi ya sesuai tapi kalau ini di masa pandemi ini udah bener banget nih makan kayak gini ya kita tunggu ya sampai bener-bener matang sekarang saya mau masukin sayurannya nggak semuanya tapi ya pas mau dimakan aja mulai buat anak-anak oke ini udah mulai matang sayurnya saya mau cobain dulu ya ini selama saya mau cobain ini mendidih teruskan ini saya mau pause dulu ya jadi kalau dia di pause dia kita proses memasakannya berhenti dulu untuk sementara nanti begitu kita play lagi dia akan mulai mendidih lagi ya saya cicip dulu sebentar ini saya mau cobain kuahnya dulu wah ini seger banget bener-bener seger tapi enggak pedas makanya itu ditambahin sama si cabe rawit ini enak banget guys seger banget ditambahin nasi wah udah kenyang serumah-rumah ini ini sih modalnya cuma 100ribuan Wow beneran ini enak banget kalau di rumah nggak punya kompor kayak gini bisa pakai kompor gas yang portable itu yang gelasnya kecil nah itu juga bisa terus bisa masak di kompor biasa aja udah kayaknya eh sekian dulu ya untuk hari ini untuk video-video hari ini eh saya mau panggil yang lain dulu buat nyicipin ini kita mau makan siang dulu enak banget sumpah ini seger banget wajib sabahin dan ini rekomen sih menurut saya bungunya enak guys oke sekian dulu ya untuk hari ini semoga bermanfaat videonya sampai ketemu lagi jangan lupa di like di subscribe di komen dan di share ya dadah